Guna meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia, menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 4 tahun 2023. Menaker Ida Fauzia mengemukakan, pada Permenaker terbaru tersebut, terdapat beberapa penambahan manfaat jaminan sosial dalam hal terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Permenaker Ida Fauzia dikutip dari Kantor Berita Antara Jumat 3 Maret 2023 mengatakan, hadirnya Permenaker ini adalah wujud kehadiran negara untuk pekerja migran Indonesia PMI, di mana iuran tetap manfaat meningkat. Ia menyampaikan Permenaker nomor 4 tahun 2023 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia itu ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2023 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2023. Permenaker tersebut merupakan pengganti atas Permenaker nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Menaker menjelaskan, besaran iuran jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM tidak ada kenaikan atau tetap, yakni sebesar Rp370.000, perjanjian kerja 24 bulan. Rinciannya iuran sebelum bekerja sebesar Rp37.500, sementara iuran selama dan setelah bekerja, yaitu 6 bulan sebesar Rp108.000, 12 bulan sebesar Rp189.000, dan 24 bulan sebesar Rp332.500. Adapun perpanjangan atau kelebihan jangka waktu perjanjian kerja sebesar Rp13.500 setiap bulan. Begitu juga dengan besaran iuran JHT tetap sesuai dengan pilihan calon pekerja migran Indonesia antara Rp50.000 sampai dengan Rp600.000. Pada Permenaker 4 Garing 2023, Menaker menambahkan manfaat program jaminan sosial bertambah menjadi 21 risiko dibanding Permenaker 18 Garing 2018 yang hanya sebanyak 14 risiko. Secara lebih rinci, manfaat program JKK sebelum, selama, dan setelah bekerja meliputi pelayanan kesehatan santunan berupa uang, pendampingan, dan pelatihan vokasional bagi calon PMI atau PMI yang mengalami cacat sebagian anatomi dan atau cacat sebagian fungsi akibat kecelakaan kerja. Sedangkan manfaat terkait program JKM meliputi santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan biaya siswa. Pendidikan atau pelatihan diberikan untuk pelindungan selama bekerja. Selain itu, dalam Permenaker 4 Garing 2023 juga terdapat program manfaat baru jaminan sosial, yakni bantuan uang kepada calon pekerja migran atau pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, bantuan uang, dan pengganti biaya tiket kepada PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, bantuan uang kepada PMI yang terkena PHK sepihak, dan bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan maksimal sebesar Rp50 juta. Menaker Ida Fausiah menambahkan dengan diterbitkannya Permenaker 4 Garing 2023 yang menghadirkan tiga program jaminan sosial ketenaka kerjaan yaitu JKK, JKM, dan JHT para PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenaka kerjaan yang utuh mulai dari sebelum selama hingga setelah bekerja. Balipos melaporkan.